Halo selamat malam rekan-rekan sedikit mau review aja singkat jadi ini tentang toughware baterai charger yang tipe LCD display ada indikatornya ini modelnya kalau nggak salah C903w sejurnya tadi siang ini sampai jam 12-an ya jam 12-an terus apa saya charger terus saya tinggal di cek sama temen orang-orang rumah sih jadi sedikit gambaran ya LCD nya ini ada empat slot LCD charger ada protection nya kalau 60 derajat ya dia bisa mematikan sendiri ada arus potongnya terus dayanya input Oke 100 240 Hc 50 hingga atau 60 Hertz outputnya nah ini outputnya 1,2 volt ya terus 2000 mAh mAh yang double A triple A tentuannya masing-masing terus ini apa nih penduannya the CHG and LCD is on when the batteries are being charged the column the column with three cuts are flashing when the bottom cut stop flashing the battery power is 30% when the two cuts stop oh ini itunya ya 60% 90% ya yang terakhir CHG is off then the battery is fully charged Oke jadi disininya jadi tadi saya sudah charging teman-teman ini kebetulan baterainya saya beli sepaket barengan baterainya yang tipe NL long triple A 900 NIMH chargeable ini tadi saya lihat sih NL long 2022 bulan 12 jadi termasuk baru lah ya Oke Senzen battery power Oke ini yang versi KW nya NL loop ya Panasonic udah saya charging tadi jam setengah satuan lah ya ini jam 12 saya terima saya langsung charger sempat sejam saya pantau terus saya pergi karena saya charging berbarangan keempat slotnya jadi mungkin lebih dari dua jam ya tiga jam atau empat jam terus saya tanya tadi kurang dari empat jam sudah penuh Pak katanya jadi sekarang saya memastikan apakah ini tulisan charge sudah off nah itu indikatornya dari bawah naik ke atas lagi tuh dia ngisi lagi jadi katanya sudah full memang kalau keempat-empatnya dinyalakan nampaknya memang dia harus running dari awal lagi ya tapi it's oke kita ikuti dulu nanti kita tes karena dari sisi kepadatannya mungkin dari kapasitas dan kepadatan dia maaf agak berbeda ya tapi it's oke eh nantikan kelihatan ya ketika saat pemakaian jadi ini gambarannya nah ini keterangannya super quick charge cepat nah ini seperti sama seperti keterangan keterangan caution nya don't charge 1,5 volt alkali alkali otherwise will leak oh jadi jangan yang lebih atau tipe lainnya ya terus yang kedua jangan do not mix charge different oh boleh dicampur ya jadi harus yang seragam ya seragam ya itu kita lihat nanti saat pemakaian ya ini untuk pemakaian di rumah dan operasional ya kita lihat kita uji apakah benar ya skeptisnya sih kapasitas realnya mungkin di bawah ya tapi kita belum tahu jangan sehujuan dulu meskipun ini produk yang sangat terjangkau tapi siapa tahu mereka ada akurasinya kita lihat nanti tapi biasanya berdasarkan pengalaman sih jadi di bawah kapasitasnya apalagi yang terjangkau seperti ini ya ini saya beli sekitar 62 ribu cukup murah jadi saya nggak berharap banyak tapi jika bisa membantu ya lumayan bagus gitu oke demikian gambar singkat terima kasih atas kesempatannya selamat malam salam sehat untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati